Terima kasih untuk jempolnya. Eternal Secret K Season 206. Bab 2051. Apa yang harus kita lakukan? Si Etian Feng mengerutkan kening dan bertanya, bisakah Anda memecahkan susunan ini? Saya tidak tahu apa-apa tentang Arai. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau Saudara Sie langsung melepaskan kekuatan gaibmu dan menghancurkan formasi susunan ini? Keduanya adalah Dewa Bumi Peringkat Ketujuh, jauh lebih kuat dari Suzimo. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Arai, ada kemungkinan besar mereka bisa menghancurkan Arai dengan kekerasan. Si Etian Feng merenung sejenak dan tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah setengah dari puncak utama Al-Kaitpik. Jika mereka merusak susunan dengan paksa, itu pasti akan menyebabkan keributan. Menyerang gua tempat tinggal seorang kultifator bisa menjadi masalah besar atau kecil. Jika para tetua sekte menghukum mereka, itu tidak akan sepadan. Si Etian Feng mencibir dan berkata, apakah saya perlu memberi pelajaran kepada seorang pemabuk secara pribadi? Saya tidak percaya dia bisa bersembunyi di gua tempat tinggal selamanya. Itu benar. Kirim saja seseorang untuk mengawasinya. Lin Ming menganggup juga. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan dan berpisah. Di gua tempat tinggal, Su Zimo tidak memperhatikan dua di luar dan sudah mulai berkultifasi dalam pengasingan. Ada terlalu banyak hal yang perlu dia kembangkan selama pengasingan ini. Selain meningkatkan kultifasinya, ada juga teknik Void Thunder, Sutra Kebijaksanaan Nirvana, teknik Rahasia Kura-Kura Hitam, dan Tongkat Giyok Triratna. Su Zimo berpikir sejenak dan memutuskan untuk memolah kitab suci di dinding ketiga kuali untuk menyempurnakan Sutra Kebijaksanaan Nirvana. Sutra Kebijaksanaan Nirvana adalah panduan terlarang. Ketika Su Zimo berada di negara primordial arcane, itu bisa membantunya berkultifasi dengan batu asal roh. Jika disempurnakan, kecepatan kultifasinya pasti akan meningkat. Juga, manual terlarang ini adalah dasar dari kenaikannya ke alam atas. Itu juga teknik kultifasi utamanya. Su Zimo mengeluarkan kuali dan menyuntikkan Indra Ilahi ke dinding ketiga. Sansekerta di atasnya secara bertahap menyala. Bahasa Sansekerta sangat rumit. Budidaya itu sangat melelahkan. Untungnya, Su Zimo memiliki dasar dari dua bab pertama, jadi lebih mudah baginya untuk berkultifasi. Waktu berlalu. Di luar gua, para pembudidaya datang dan pergi, dan segala macam hal terjadi di sekte, tetapi Su Zimo tetap tidak tergerak dan tetap mengasingkan diri. Biasanya, jika seorang kultifator ingin mendapatkan batu esensi roh dari sekte tersebut, mereka hanya dapat menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan oleh sekte tersebut dan mengumpulkan poin kontribusi dengan imbalan beberapa sumber daya kultifasi. Tapi Su Zimo tidak membutuhkan itu sama sekali. Ditambang roh, kota Guntur Absolut, dan makam Kaisar, dia telah mengalami beberapa pertempuran hebat. Hanya dengan mengambil tas penyimpanan orang lain, dia telah mengumpulkan banyak batu esensi roh, pil esens kondensing, dan sumber daya lainnya. Dalam sekejap mata, sudah 329 tahun sejak Su Zimo mengasingkan diri. Di gua yang tinggal, ada sekitar 10 batu esensi roh yang ditempatkan di samping Su Zimo. 10 benang emas setipis rambut muncul dari tubuhnya. Benang-benang ini tenggelam ke dalam 10 batu esensi roh, secara bersamaan menyerap energi asal langit dan bumi di dalamnya. Energi roh surga dan bumi di tubuhnya menjadi semakin padat, menyebabkan seluruh tempat tinggal diselimuti kabut, dan itu seperti alam abadi. Tiba-tiba, tubuh Su Zimo bergidik dan auranya melonjak. Membuka matanya, dia menghirup udara dalam-dalam dan menelan semua kabut di sekitarnya ke perutnya. Seluruh tempat tinggal mendapatkan kembali kejelasannya. Tingkat 2 Alam Asal Bumi Untuk dapat naik ke tingkat lain di tahap asal bumi dalam 300 tahun, jika orang lain mengetahui kecepatan kultivasi seperti itu, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah. Alasan utama mengapa dia bisa mencapai kecepatan ini adalah karena dia telah menyempurnakan Sutra Kebijaksanaan Nirvana di dinding ketiga kuali penindasan neraka. Saat ini, Su Zimo dapat menyerap dan menghaluskan 10 batu esensi roh secara bersamaan dengan bantuan Sutra Kebijaksanaan Nirvana. Itu memungkinkan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Lebih jauh lagi, semua yang dia lihat dan dengar di kota Guntur Absolut, makam Kaisar, dan pegunungan Dragon Soaring telah sangat menguntungkannya, memungkinkan dia untuk menerobos ke alam asal bumi level 2 tanpa penghalang. Tidak hanya itu, di dinding ketiga kuali penindas neraka, juga terdapat teknik rahasia buddhis di akhir bahasa Sansekerta. Itu adalah segel Dharma. Segel ketidakkekalan. Ketidakkekalan adalah hukum hidup dan mati. Bahasa Sansekerta dari segel Dharma sangat dalam dan sulit untuk dipahami. Setiap kali Su Zimo bebas, dia akan mencoba memahami segel Dharma. Meskipun dia telah mendapatkan sesuatu, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Dua bab pertama dari Sutra Kebijaksanaan Nirvana adalah teknik kultivasi. Hanya bab ketiga yang berisi teknik rahasia. Tanpa ragu, teknik rahasia dalam manual terlarang pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Sepuluh tahun yang lalu, Su Zimo telah menerima pesan dari tubuh utama Wudau. Momo telah naik. Awalnya, Momo ingin tinggal dengan tubuh utama Wudau. Namun, sumber daya di alam bawah langka. Tubuh utama Wudau dapat menggunakan kuali Wudau untuk memperbaiki buah dao raja awan gelap sedikit demi sedikit untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, Momo tidak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka berdua naik pada saat yang sama di masa depan, ada kemungkinan besar mereka akan berpisah. Jika itu masalahnya, lebih baik Momo naik ke alam atas sesegera mungkin sehingga dia dapat meningkatkan kultivasinya di lingkungan yang lebih cocok. Momo sangat enggan tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk tetap berada di sisi tubuh utama Wudau. Kultivasi tubuh utama Wudau terus meningkat saat dia tinggal di darat Antianhuang tanpa perbaikan apapun. Perbedaan antara keduanya hanya akan meningkat di masa depan. Oleh karena itu, Momo naik 10 tahun yang lalu dan menarik 39 kesengsaraan surgawi. Untungnya, dia berhasil melewatinya. Tubuh utama Wudau tidak bisa merasakan ke alam mana dia naik. Dengan kepergian Momo, sebagian besar teman lama Suzimo di darat Antianhuang telah pergi, selain beberapa yang tidak bisa naik. Dengan berlalunya waktu, era Raja Beladiri Abadi secara bertahap berakhir. Setelah Momo pergi, tubuh utama Wudau berdiri di kota Pingyang dan melihat ke arah ibu kota Zhou Agung dalam diam dengan ekspresi kecewa. Setelah bertahun-tahun, ranah kultivasi Jiyaoksue masih berada di ranah Void Reversion. Tubuh utama Wudau pernah menemukan banyak simpul ruang dari darat Antianhuang dan pergi ke dunia kecil lainnya untuk mencari harta langka yang tak terhitung jumlahnya yang tidak ada di darat Antianhuang. Dia kemudian meminta Momo mengirimnya untuk dikonsumsi Jiyaoksue. Namun, umur Jiyaoksue tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan dan ranah kultivasinya juga tetap stagnan. Sebuah Void Reversion memiliki umur 5.000 tahun. Sekarang, Jiyaoksue seharusnya hanya memiliki sekitar 2.000 tahun tersisa dalam hidupnya. Tubuh utama Wudau berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia telah menghabiskan semua batu roh esensi yang ditinggalkan oleh para ahli dunia atas. Roda nasib lain ditambahkan ke punggungnya, menjadikannya total enam. Melalui hubungannya dengan tubuh sejati Kinglian, tubuh utama Wudau secara kasar dapat menyimpulkan bahwa kekuatan enam roda takdir telah mencapai tingkat Dewa Bumi. Waktu terbang seperti anak panah dan matahari dan bulan berputar-putar. Suzimo melanjutkan pengasingannya setelah maju ke ranah primordial bumi level 2. Pada tahun ke-516, Suzimo menerobos sekali lagi dan maju ke ranah primordial bumi level 3. Suzimo melanjutkan kultivasi pengasingannya. Kelinci gagak fei pergi dan bintang-bintang bergeser. Beberapa ratus tahun lagi berlalu. Pada hari ini, sudah lebih dari 1.300 tahun sejak Suzimo memasuki pengasingan di sekte astral. Bab 2052 Darat Antianhuang Sudah lebih dari 2.000 tahun sejak primordial Wu Huang naik. Saat paragon generasi itu naik satu demi satu, era itu berakhir. Waktu berlalu dan era berubah. Meskipun hanya lebih dari 2.000 tahun, paragon yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di darat Antianhuang karena koeksistensi dari 10.000 ras yang diciptakan oleh Wu Huang primordial dan kemakmuran Wu Dao. Namun, karena perang antara 10.000 ras dan bencana Blutvian, terlalu banyak ahli dari 10.000 ras yang mati. Jika darat Antianhuang ingin pulih ke puncaknya, ia harus terus memulihkan diri dan bertahan untuk waktu yang lama. Di darat Antianhuang, tidak ada yang tahu bahwa tubuh sejati Wu Dao masih berada di alam bawah. Pada saat itu, tubuh sejati Wu Dao sedang mencari harta karun di dunia kecil yang tidak diketahui. Tiba-tiba, dia berhenti dan merasakan sesuatu. Tubuh sejati Wu Dao berbalik untuk melihat ke arah darat Antianhuang dan sedikit mengernyit. Dia telah meninggalkan beberapa kesadaran roh di darat Antianhuang dan merasakan sesuatu yang tidak biasa di darat Antianhuang. Apakah sesuatu terjadi? Wu Dao makmur di darat Antianhuang dan 10.000 ras hidup berdampingan. Bahkan beberapa ras ganas di masa lalu telah kehilangan semangat mereka. Berbicara secara logis, seharusnya tidak ada ancaman. Namun, tubuh sejati Wu Dao merenung sejenak dan masih khawatir. Dia memutuskan untuk kembali ke darat Antianhuang. Dunia kecil tempat dia berada relatif jauh dari darat Antianhuang dan akan membutuhkan beberapa waktu baginya untuk kembali. Darat Antianhuang, jauh di barat. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat kuat datang dari langit di atas reruntuhan Kunlun. Bang, bang, bang. Ledakan memekakan telinga bergema melalui awan dan dunia kecil darat Antianhuang sedikit bergetar. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang di empat wilayah dan satu benua. Gelombang mengamuk melonjak di tiga lautan. Para ahli pulau Penglai dan pulau Divine Phoenix keluar dari pengasingan satu demi satu. Lebih dari separuh ahli dari darat Antianhuang merasakan sesuatu juga. Sosok muncul di udara satu demi satu dan melihat ke arah barat. Fluktuasi energi yang mengerikan meletus di langit di atas reruntuhan Kunlun. Selanjutnya, retakan bisa terdengar di langit seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Saat berikutnya, sinar cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dari arah reruntuhan Kunlun dan menerangi dunia. Set. Para ahli planet Tianhuang tersentak dan tersentak ngeri. Jika dia tidak salah, cahaya kemasan dan aura yang begitu kuat hanya bisa dilepaskan oleh satu ras. Protos. Selain itu, ada simpul spasial yang menghubungkan reruntuhan Kunlun ke darat Andewa. Dalam hal ini, suara retakan mengerikan just no kemungkinan besar segel simpul ruang angkasa ini dirusak oleh Protos. Protos telah menyerang sekali lagi. Planet Tianhuang bergetar. Situasinya mengerikan, di mana Luo Soverein. Sebuah teriakan terdengar di langit di atas planet Tianhuang. Tidak ada yang merespon. Di mana kaisar lain dari sekte bela diri surgawi. Tidak yakin. Kaisar bela diri dan leluhur-leluhur dari ras besar muncul di udara, ekspresi mereka tidak pasti. Di antara mereka, Leng Rowe dari Misty Peak, Little Fatih, Si Jian, dan Ji Cheng Tian juga telah keluar dari pengasingan dan tiba di udara. Basis kultifasi Leng Rowe dan tiga lainnya belum mencapai tahap kaisar, tetapi mereka sudah melangkah ke tahap leluhur. Kaisar bela diri dan leluhur dari berbagai sekte manusia, Abadi, Buddha, dan Iblis telah muncul. Di antara beberapa ras ganas, klan penyihir dihancurkan dalam perang 10 ribu ras sementara klan Anggur Darah dihancurkan oleh Raja Iblis Darah Dao. Sekarang, hanya Naga, klan Barbar, klan Kun, klan Mata Surgawi, klan Raksasa, dan klan Gagak Emas yang tersisa. Kaisar dari enam ras ganas telah muncul. Di antara kaisar naga adalah kaisar naga biru dan kaisar naga awan, keduanya adalah teman lama Wu Huang. Kaisar naga biru adalah Long Chang, garis keturunan naga ilahi lima cakar. Kaisar naga awan pernah menjadi tunggangan Wu Huang, awan soliter. Long Ran sudah naik dan naga saat ini dikelola oleh kaisar naga biru dan kaisar naga awan. Semuanya, datanglah ke Istana Oracle untuk berdiskusi. Saat itu, sebuah suara memasuki telinga semua orang. Suara itu milik pendongeng generasi ini. Pendongeng dari generasi ini pernah menjadi murid Lin Suanji dan telah memasuki ranah kaisar. Kaisar 10 ribu ras merobek kekosongan dan turun ke Istana Oracle. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Barbar mengerutkan kening. Shen Huang dari pihak protos memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wu Huang. Mengapa dia tiba-tiba membuka segel dan memasuki daratan Tian Huang? Shen Huang yang dimaksud oleh kaisar Barbar adalah Ninki. Little Fatih menggelengkan kepalanya. Mengingat bakat dan kultifasi Ninki, dia seharusnya sudah naik ke dunia abadi sejak lama jika tidak ada yang salah. Shen Huang dari daratan ilahi seharusnya orang lain. Apa yang kita lakukan sekarang? Soverein Luo tidak terlihat dimanapun dan saya baru saja memeriksa Sekte Bela Diri Abadi. Hampir kosong juga. Pendongeng memandang semua orang dan bertanya dengan suara yang dalam. Soverein Luo adalah pembangkit tenaga listrik yang telah meningkat dalam seribu tahun terakhir. Namanya Luo Luo. Dengan akar roh, dia melanggar aturan dan mampu menumbuhkan keabadian dan bela diri secara bersamaan, akhirnya menjadi seorang kaisar. Dapat dikatakan bahwa setelah era Wu Huang, Soverein Luo adalah inkarnasi monster yang paling mempesona. Sekte Bela Diri Abadi yang didirikan Soverein Luo merekrut lebih dari setengah pembudidaya di darat Antian Huang dan menjadi sekte dan faksi terbesar di darat Antian Huang. Dalam keadaan normal, penguasa Luo harus menjadi orang yang memimpin 10 ribu ras darat Antian Huang untuk bertahan melawan musuh eksternal ketika hal seperti ini terjadi. Dia adalah satu-satunya dengan prestise semacam itu. Tapi sekarang Soverein Luo tidak bisa ditemukan dan Sekte Bela Diri Abadi kosong, semua orang bingung. Kaisar Naga Awan berkata dengan ekspresi muram, Protos datang dengan aura mengancam kali ini. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di era primordial, Protos pernah menyerbu darat Antian Huang dan dicegat oleh klan kera ilahi di reruntuhan Kunlun, menderita kerugian besar. Pada kenyataannya, ada pertikaian darah yang tak terselesaikan antara kedua benua. Hanya karena era huhuang primordial, hubungan antara kedua benua meredah karena hubungan Protos dengan Ninki. Sekarang Ninki telah naik dan seorang kaisar baru telah lahir di daratan ilahi, saya khawatir tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ji Cheng Tian berkata dengan suara yang dalam. Kaisar Naga Biru berkata dengan suara berat, kita tidak punya jalan keluar. Kita hanya bisa bertarung. Akan ada pertempuran lain yang belum pernah terjadi sebelumnya di daratan Tian Huang. Pada saat itu, darah akan mengalir seperti sungai dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan dihancurkan, Higgs, sang pendongeng menghela nafas. Daratan Tian Huang belum pulih dari perang sepuluh ribu ras dan bencana darah iblis. Sekarang, mereka akan menghadapi bencana seperti itu lagi. Kita mungkin bisa bertarung. Si Jian berkata, selama dua ribu tahun terakhir, Wu Dao telah makmur dan hampir semua makhluk hidup di daratan Tian Huang dapat berkultivasi. Adapun kekuatan tempur teratas, kita masih memiliki kaisar Luo. Semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, pertempuran berdarah telah pecah di reruntuhan Kunlun. Tentara Protos menyerbu keluar dari gua berwarna-warni di reruntuhan Kunlun. Itu hampir tak ada habisnya dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Protos dilahirkan untuk menjadi kuat seperti dewa. Para prianya tinggi dan tampan, sedangkan para wanitanya sangat cantik. Setiap pasukan Protos mengenakan baju besi dengan pedang panjang dipinggang dan tombak di tangan mereka. Mereka terus menyerang di garis pertahanan reruntuhan Kunlun. Ada puluhan ribu konjoin bodi almitis di pasukan Protos. Di antara mereka, ada lebih dari seribu Patriark Protos. Jumlahnya masih bertambah. Reruntuhan Kunlun telah dijaga oleh suku Kunlun sepanjang tahun, tetapi mereka masih tidak bisa menahan serangan mengerikan dari Protos. Alasan mengapa reruntuhan Kunlun di era primordial dapat menghentikan pasukan Protos adalah karena dua dewa. Lebih dari dua ribu tahun yang lalu, karena Wu Huang dan Night Spirit mereka dapat menghentikan pasukan Protos. Sekarang, hanya ada sekelompok anggota suku Kunlun yang menjaga reruntuhan Kunlun. Garis pertahanan reruntuhan Kunlun tidak bisa bertahan lama. Bab 2053 Di ngarai pembunuh dewa, mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai. Pasukan Protos tampaknya telah mengembun menjadi tombak emas yang menyerang terus-menerus di ngarai pembunuh dewa. Klan Kunlun bertahan dengan darah. Mereka tidak bisa mundur, mereka juga tidak berani mundur. Di belakang reruntuhan Kunlun adalah darat Antianhuang. Begitu reruntuhan Kunlun jatuh, pasukan Protos akan berbaris masuk dan menginjak-injak seluruh darat Antianhuang. Lebih banyak makhluk hidup yang tidak bersalah akan mati di bawah pedang dan tombak Protos. Selanjutnya, semua anggota klan Kunlun percaya bahwa bala bantuan dari ras segudang di darat Antianhuang pasti akan bergegas. Di langit, tiga kaisar klan Kunlun bertarung dengan seorang kaisar Protos. Ras Sovereign of God ini sangat mudah dan bersemangat tinggi. Dia tampak kurang puluh tahun, tetapi darah dan ki di tubuhnya kuat dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Bahkan dengan tangan kosong, dia mampu melawan tiga penguasa dan bahkan berada di atas angin. Pembangkit tenaga panggung leluhur klan Kunlun juga bertarung melawan banyak dewa leluhur di sisi lain. Pertempuran itu intens. Sebagian besar manusia dengan peringkat yang sama tidak dapat menahan kekuatan Protos. Ini adalah perbedaan alami dalam garis keturunan dan fisik. Di era Wu Huang, sebagian besar Paragon yang telah mengalami perang antara Myriad Races dan Blutvian Catastrope telah naik. Meskipun darat Antian Huang saat ini berkembang dan penuh vitalitas, itu hanya memulihkan diri setelah bencana. Itu jauh dari sekuat era Wu Huang. Adapun pembangkit tenaga listrik teratas sejati dari Protos, mereka belum muncul. Saat ini, hanya seorang kaisar muda dari Protos yang muncul. Meski begitu, klan Kunlun tidak bisa lagi bertahan dan mundur di ngarai pembunuh dewa. Tidak akan lama sebelum garis pertahanan runtuh. Di bawah kepemimpinan berbagai pusat kekuatan, pasukan dari berbagai kekuatan utama darat Antian Huang mulai berkumpul menuju reruntuhan Kunlun. Suara pembunuhan mengguncang langit. Kekaisaran Zhou besar juga mengumpulkan pasukannya dengan cepat dan bergegas ke medan perang reruntuhan Kunlun. Tepat pada saat itu, sesosok muncul di langit di atas reruntuhan Kunlun. Orang ini mengenakan jubah hitam dan tidak terlihat terlalu tua. Namun, sosoknya tinggi dan lurus, tinggi dan perkasa, dan dia kokoh seperti gunung. Dia seperti dewa yang tidak bisa tersinggung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat yang menyelimuti sekitarnya, menyebabkan orang lain tidak bisa membantu tetapi bersujud dalam penyembahan. Setelah Wu Huang abadi, Kaisar dengan reputasi tertinggi dan kekuatan tempur di darat Antian Huang, Lolo. Demi melembutkan tubuhnya dan mengolah teknik Dao, dia pernah memasuki wilayah beberapa klan ganas sendirian dan bertarung melawan mereka, mundur tanpa cedera. Dia telah mengolah seni bela diri surgawi dan budidaya surgawi pada saat yang bersamaan. Dalam waktu kurang dari seribu tahun, dia telah menjadi Kaisar dan tidak pernah dikalahkan oleh seseorang dengan level yang sama. Dia mendirikan sekte bela diri surgawi dan merekrut para jenius dari seluruh dunia. Dalam kurun waktu singkat 500 tahun, ia menjadi sekte terkuat di daratan Tianhuang. Dapat dikatakan bahwa Luo Soverein adalah legenda paling mempesona setelah era Wu Huang. Wang Wu Huang tidak mendirikan sekte, dan dia hanya menerima dua murid. Bei Ming Sue dan Xiao Yao sama-sama berdedikasi untuk mengejar Dao, jadi mereka tidak mendirikan sekte mereka sendiri dan naik. Setiap 50 tahun, penguasa Luo akan berbicara tentang seni bela diri dan Dao, menarik banyak pembudidaya dari darat tantian Huang untuk mengikutinya dan sekte bela diri surgawi tumbuh lebih kuat. Bahkan, ada orang yang mengatakan bahwa Wu Huang yang abadi mendirikan Wu Dao, penguasa Luo mewarisi warisan para pendahulunya dan membawa Wu Dao ke puncaknya. Itu penguasa Luo. Penguasa Luo ada di sini. Ketika para pembudidaya Kunlun dan 10 ribu ras di bawah melihat sosok di udara, mereka bersemangat dan bersorak. Suasana di istana misteri surgawi tegang. Para kaisar dan patriark yang sedang mendiskusikan bagaimana bertarung merasakan sesuatu juga dan terbang ke udara, melihat ke arah barat. Di langit di atas reruntuhan Kunlun berdiri sosok mempesona yang tidak bisa diabaikan siapapun. Penguasa Luo telah muncul. Si pendongeng menghela napas lega. Ji Cheng Tian mengangguk sedikit juga. Dengan penguasa Luo di sekitar, daratan Tian Huang memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya sekte bela diri surgawi yang dipimpin oleh penguasa Luo sudah cukup untuk ditangani oleh protos. Saat itu, penguasa Luo melambaikan lengan bajunya dengan lembut di langit di atas reruntuhan Kunlun dan sebuah istana yang indah muncul. Itu berkembang terus-menerus dan melayang di udara, memancarkan aura yang sangat mendominasi. Ini adalah istana bela diri surgawi dari penguasa Luo. Kaisar Nagaawan berkata, dari kelihatannya, para pembudidaya sekte bela diri surgawi seharusnya berada di istana bela diri surgawi. Namun, saya bertanya-tanya apa niat Luo Soverein. Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, para pembudidaya di istana bela diri surgawi berjalan keluar satu demi satu. Namun, banyak pembudidaya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tekad mereka rendah, dan mereka tampaknya tiba-tiba menyadari. Itu aneh. Little Fatih tiba-tiba bergumam, sepertinya ada lebih sedikit pembangkit tenaga listrik di sekte bela diri surgawi. Yang lain juga memperhatikan itu. Di sekte bela diri surgawi, beberapa patriark dan kaisar tidak muncul dan keberadaan mereka tidak diketahui. Mungkin penguasa Luo memiliki beberapa rencana cadangan. Si Jian berspekulasi. Karena mereka terlalu jauh, pembangkit tenaga listrik istana oracle tidak dapat melihat ekspresi para pembudidaya di istana bela diri surgawi. Mari kita turunkan perintah untuk mengumpulkan pusat kekuatan sekte dan berangkat sesegera mungkin untuk melawan protos di reruntuhan Kunlun. Si pendongeng berkata dengan suara yang dalam. Baik. Pembangkit tenaga listrik merobek kekosongan dan kembali ke wilayah sekte masing-masing. Mereka mengumpulkan pusat kekuatan sekte dan berangkat ke reruntuhan Kunlun. Pada saat yang sama, di langit di atas reruntuhan Kunlun. Penguasa Luo memandang banyak pembudidaya sekte bela diri surgawi yang telah berjalan keluar dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo lakukan. Sangat cepat, sebagian dari pembudidaya menonjol dari kerumunan dan berjalan menuju medan perang dengan aura pembunuh. Ketika klan Kunlun melihat ini, mereka bahkan lebih bersemangat. Luo Soverein melirik para pembudidaya sekte bela diri surgawi yang tersisa dan menggelengkan kepalanya, hari ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kalian tidak punya jalan keluar. Hanya dengan mendengarkan perintah saya, Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Begitu dia selesai berbicara, sosok penguasa Luo melintas dan tiba di medan perang para kaisar di langit. Tiga kaisar klan Kunlun sudah tidak mampu menahan serangan Senhuang muda. Sekarang setelah mereka melihat penguasa Luo bergegas, mereka akhirnya merasa lega. Luo Soverein, hati-hati, orang ini. Tepat ketika salah satu kaisar klan Kunlun berbicara, sebelum dia bisa menyelesaikannya, penguasa Luo menyerang dan meninju punggungnya. Bang! Mata Kunlun Soverein melebar dan ekspresinya kosong. Matanya menunjukkan ekspresi kebingungan, keraguan, dan ketidakpercayaan. Pada saat berikutnya, tubuh penguasa Kunlun meledak menjadi awan kabut darah. Roh primordialnya juga hancur oleh kekuatan pukulan penguasa Luo. Dua kaisar lainnya dari klan Kunlun tercengang. Penguasa Luo tidak berhenti. Dengan tamparan backhand, dia mendaratkan tamparan keras di wajah kaisar kedua klan Kunlun. Kepala kaisar langsung dihancurkan dan roh primordialnya dihancurkan. Dalam waktu kurang dari satu nafas, dua kaisar klan Kunlun sama-sama dibunuh oleh penguasa Luo. Penguasa Luo, kamu! Kaisar terakhir klan Kunlun baru saja bereaksi dengan ekspresi marah ketika rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Sebuah tinju emas besar menembus tubuhnya dan menghancurkan hatinya menjadi berkeping-keping. Kaisar muda protos mencibir dan mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, merobek tubuh kaisar klan Kunlun menjadi dua. Roh primordial kaisar berubah menjadi aliran cahaya dan ingin melarikan diri. Mata Luo Soverein berbalik dan mendarat di roh primordial kaisar klan Kunlun. Roh primordial kaisar langsung membeku. KKK Pada saat berikutnya, roh primordial kaisar klan Kunlun hancur dan diamati. Bab 2054 Dalam sekejap mata, tiga kaisar Kunlun tewas di tangan kaisar Luo. Darah para kaisar mewarnai langit reruntuhan Kunlun menjadi merah. Para leluhur Kunlun yang masih melawan dewa leluhur di udara tercengang. Mereka tercengang dan tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Tepat pada saat ini, Patriark Sekte Beladiri abadi turun dengan banyak seniman beladiri. Mereka menyerbu ke kerumunan dan memulai pembantaian di suku Kunlun. Mantra, kemampuan, dan harta sihir meledak, menyebabkan badai berdarah di ngarai pembunuh dewa. Garis pertahanan suku Kunlun di ngarai pembunuh dewa sudah dalam bahaya di bawah serangan tentara protos. Sekarang, banyak pembangkit tenaga wudao dari Sekte Beladiri abadi menyerbu dari belakang, menyebabkan suku Kunlun diserang dari semua sisi dan garis pertahanan mereka runtuh seketika. Dalam sepuluh napas pertama kontak, klan Kunlun yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tempat tanpa alasan. Bahkan sampai kematian mereka, makhluk hidup yang menjaga perbatasan darat Antian Huang ini tidak tahu mengapa Kaisar Luo dan Sekte Beladiri abadi akan menyerang mereka. Ngarai pembunuh dewa hilang. Kaisar Luo memandangi pembangkit tenaga wudao yang tersisa di samping istana Beladiri abadi dan sedikit menyipitkan matanya. Dia berkata perlahan, kenapa? Apakah kalian tidak akan bergerak? Mendesah. Seorang seniman Beladiri panggung leluhur menghela nafas dan turun dari udara, menyerbu ke arah para pembudidaya darat Antian Huang di sisi lain reruntuhan Kunlun. Ketika mereka melihat itu, seniman Beladiri Sekte Beladiri abadi lainnya juga menyerang. Di reruntuhan Kunlun, banyak pembudidaya dari Sekte yang baru saja tiba terkejut ketika mereka melihat itu. Orang harus tahu bahwa setengah dari pusat kekuatan wudao di darat Antian Huang telah bergabung dengan Sekte Beladiri abadi dan merupakan bawahan Kaisar Luo. Dan sekarang, pembangkit tenaga listrik wudao ini benar-benar berbalik dan menyerang mereka. Rekan Lin, apa yang kamu lakukan? Tentara protos ada di ngarai pembunuh dewa. Mengapa kalian menyerang orang-orang dari darat Antian Huang? Beberapa pembudidaya tidak bisa tidak bertanya dengan keras dengan ekspresi terkejut dan marah. Saudari Junior Yuan, apakah kamu gila? Seseorang berteriak keras. Ketika pembangkit tenaga listrik wudao dari Sekte Beladiri abadi mendengar kata-kata itu, mata mereka menunjukkan sedikit rasa bersalah. Namun, pada akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan memulai pembantaian. Mereka awalnya semua orang Tianhuang, tetapi sekarang, dalam krisis invasi protos, mereka berbalik melawan satu sama lain dan saling membunuh. Untuk sesaat, suara pembunuhan mengguncang langit di reruntuhan Kunlun. Para kaisar dari Istana Misteri Surgawi, Sekte Pedang, Sekte Syuro, Kuil Titanium, Pulau Divine Phoenix, dan sekte lainnya baru saja mengumpulkan pembangkit tenaga listrik mereka dan hendak menuju ke reruntuhan Kunlun untuk melawan protos ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Para penguasa terkejut dan hawa dingin menjalari punggung mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Pendongeng menatap kosong pada tragedi di reruntuhan Kunlun dan tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Namun, dugaan ini terlalu mengerikan. Dia tidak berani mempercayainya. Kaisar Luo telah mengkhianati Tianhuang. Mata kaisar naga Azure dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Leng Rou masih tidak mau mempercayainya. Dia bergumam, ini, tidak mungkin. Mungkin Luo Huang ini adalah protos yang menyamar. Itu tidak mungkin. Little Fatih menggelengkan kepalanya dan berkata, jika itu adalah protos yang menyamar, bagaimana mungkin sepuluh kaisar dari sekte bela diri abadi tidak dapat melihat melalui tubuh asli Lolo. Untuk berpikir bahwa kaisar Luo akan memilih untuk berpihak pada protos pada saat kritis ini. Ji Cheng Tian mencengkeram tinjunya dengan erat. Si Jian mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kaisar Luo ambisius, sekte bela diri abadi dipenuhi dengan orang-orang yang mengolah Wu Dao. Mengapa mereka mengkhianati daratan Tianhuang bersamanya? Bagaimanapun, era primordial Wu Huang telah berlalu. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan berkata, era ini adalah era kaisar Luo. Di sekte bela diri surgawi, ada banyak seniman bela diri yang mendapat manfaat dari ceramah kaisar Luo tentang Dao. Mereka adalah pengikutnya. Seiring berjalannya waktu, zaman pun berubah. Wu Huang primordial naik dan tidak lagi berada di darat Antian Huang. Pengaruhnya melemah dari hari ke hari. Namun, kebangkitan kaisar baru mempengaruhi seluruh darat Antian Huang. Namun, tidak peduli seberapa berpengaruh-pengaruh kaisar Luo, tidak mungkin bagi semua pembudidaya di sekte bela diri abadi untuk mengkhianatinya. Kata Leng Rau. Tiba-tiba, kaisar Yunlong berkata, hampir setengah dari para pembudidaya di sekte bela diri abadi telah menghilang. Saya rasa mereka adalah para pembudidaya yang memberontak melawan kaisar Luo dan kemungkinan besar sudah mati. Ah! Para kaisar terkejut. Awalnya, semua orang dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, ketika mereka melihat pengkhianatan kaisar Luo, semua orang jelas akan satu hal, bencana sejati darat Antian Huang telah tiba. Ini bahkan lebih menakutkan daripada perang kuno dan bencana darah iblis. Ada kaisar manusia di era kuno. Ada Wu Huang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang, kaisar Luo, satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh darat Antian Huang, tiba-tiba beralih pihak dan bergabung dengan protos. Kaisar Luo adalah kaisar terkuat setelah era primordial Wu Huang. Dia telah memahami enam kekuatan suci yang tak tertandingi dan sebanding dengan kaisar manusia kuno. Tak satu pun dari kaisar yang hadir yang cocok untuknya. Selanjutnya, sekte bela diri abadi adalah kekuatan terbesar di darat Antian Huang. Bahkan jika mereka kehilangan setengah dari pembangkit tenaga listrik mereka, kekuatan mereka jauh dari apa yang bisa ditentang oleh sekte-sekte besar. Selanjutnya, setengah dari pembangkit tenaga listrik Wu Dao di dunia berada di bawah kaisar Luo. Bagaimana mereka seharusnya bertarung dalam pertempuran ini? Ayo pergi ke reruntuhan Kun Lun dan bertarung dengan protos. Kaisar Changlong berkata dengan suara yang dalam. Aku baru saja akan bertanya kepada kaisar Luo mengapa dia mengkhianati daratan Tian Huang setelah mengolah Wu Dao. Ji Cheng Tian berkata dengan suara yang dalam. Hati semua orang berat, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka memimpin pasukan di bawah mereka dan tiba di reruntuhan Kun Lun secara langsung. Pada saat itu, reruntuhan Kun Lun telah menjadi lautan darah dan gunungan mayat. Medan perang surah dipenuhi dengan tulang dan kidarah. Tentara protos meningkat jumlahnya. Sudah ada delapan kaisar protos. Tentara daratan Tian Huang tidak dapat menahannya sama sekali dan dikalahkan, meninggalkan ratusan juta mayat. Reruntuhan Kun Lun hilang. Kaisar Yun Long, Little Fatih, Pendongeng, dan kaisar lainnya memimpin pembangkit tenaga listrik dari sekte masing-masing untuk turun. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua tampak sedih, kaget, dan marah. Di udara, ekspresi kaisar Luo acuh tak acuh, seolah-olah kehidupan ratusan juta makhluk hidup di bawah kakinya tidak layak disebut. Lolo, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kaisar Yun Long berteriak dengan ekspresi marah. Mengapa? Meskipun Jicheng Tian hanya di panggung leluhur, dia menonjol pada saat itu dan menanyai kaisar Luo dengan keras. Araki Takeshi mendirikan dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Anda mengolah warisan Wu Huang, jadi mengapa Anda mengkhianati daratan Tian Huang dan menjadi tukang daging protos untuk membantai makhluk hidup daratan Tian Huang. Warisan Wu Huang Lolo tiba-tiba tersenyum dan menatap kaisar Yun Long dan yang lainnya, saya ingin bertanya kepada semua orang, siapa di antara para kaisar di era ini yang bisa melawan saya? Kaisar Yun Long dan yang lainnya terdiam. Di antara mereka, hanya ada lima dewa tak tertandingi yang paling banyak dipahami. Di sisi lain, Lolo telah memahami enam dewa yang tiada taranya dan mengembangkan keabadian dan seni bela diri pada saat yang sama. Kekuatan tempurnya menakutkan dan tidak ada yang cocok untuknya. Lolo melanjutkan, dengan kekuatan tempurku, bahkan sejak era primordial, aku masih merupakan pembangkit tenaga listrik kelas atas. Aku sebanding dengan kaisar manusia, Wu Huang. Terus. Pendongeng berkata dengan suara yang dalam, kaisar manusia, Wu Huang pernah memberikan kontribusi abadi ke daratan Tian Huang dan dikagumi oleh semua generasi. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan tempur Anda, Anda masih berdosa di daratan Tian Huang. Hahaha. Lolo tertawa keras dan menatap kaisar Yun Long dan yang lainnya dengan dingin. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Daratan Tian Huang tidak bisa mentolerirku. Kalian memaksaku untuk melakukan ini. Bab 2055. Sekelompok omong kosong. Kaisar Naga Awan mencibir. Kamu adalah pemimpin dari semua kaisar wilayah Tian Huang. Sekte bela diri abadi juga merupakan pemimpin dari semua sekte dan kekuatan utama. Bahkan istana misteri surgawi berada di urutan kedua. Sejak kapan wilayah Tian Huang tidak dapat menampungmu? Bagaimana kami bisa memaksa Anda untuk melakukan sesuatu? Tidak hanya kaisar Naga Awan, tetapi kaisar dan leluhur lainnya juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa Lolo mengatakan itu. Hanya pendongeng yang sedikit mengernyit seolah memikirkan sesuatu. Haha. Kamu lupa begitu cepat. Petik 2. Lolo memandang kaisar Naga Awan dan yang lainnya dengan senyum dingin. Pendongeng bertanya perlahan, apakah Anda berbicara tentang waktu ketika Anda ingin menganugerahkan gelar Wu Huang? Ketika Lolo dianugerahi gelar kaisar, dia ingin menganugerahkan gelar Wu Huang, tetapi dihentikan oleh Pendongeng, kaisar Naga Awan, dan yang lainnya. Meskipun Lolo adalah jenius yang paling mempesona setelah era Wu Huang, dia jauh lebih rendah dari Wu Huang dalam hal pengalaman dan kekuatan tempur. Setelah itu, Lolo berbicara tentang seni bela diri dan dao dan menarik banyak seniman bela diri dari wilayah Tianhuang untuk mengikutinya. Sekte bela diri abadi tumbuh semakin kuat. Kultifasi Lolo di Immortal Martial Dao dan Immortal Martial Dao juga meningkat. Tidak lama kemudian, dia sudah memahami enam kekuatan ilahi tertinggi. Kekuatan tempur seperti itu sebanding dengan kaisar manusia. Lolo berinisiatif menyebut gelar Wu Huang lagi. Pada saat ini, dalam hal kekuatan tempur, tidak ada seorang pun di wilayah Tianhuang yang cocok untuknya. Namun, ketika semua penguasa berkumpul, hampir tidak ada yang menyetujui masalah ini. Bahkan klan primordial yang memiliki perseteruan darah dengan kaisar bela diri tidak setuju. Penguasa masih menyarankan Luo Ao untuk melepaskan gelar kaisar bela diri. Di hati semua orang, hanya ada satu Wu Huang di wilayah Tianhuang, dan itu adalah Susimo. Meskipun pencapaian Lolo di kemudian hari luar biasa, sulit baginya untuk menyandang gelar Wu Huang. Pada saat itu, Lolo dan para kaisar berpisah secara buruk. Sekarang pendongeng telah mengungkit masa lalu, semua kaisar sedikit terkejut. Mungkinkah karena masalah ini, Lolo ingin memimpin serigala ke dalam rumah dan membantai orang-orang dari Heaven Wastelendomain. Aku bahkan tidak bisa menyentuh nama Wu Huang, dan kamu mengatakan bahwa aku lebih unggul. Lolo mencibir. Kaisar Naga Azure mengutuk, kamu benar-benar gila. Jika aku tidak mengizinkanmu memberikan gelar Wu Huang, kamu akan menghianati Heaven Wastelend, menghianati ras manusia. Awalnya aku bukan manusia, bagaimana aku bisa menghianatimu? Lolo berkata dengan acu-ta'acu, setengah dari darah protos mengalir di tubuhku. Hanya saja tidak ada dari kalian yang tahu. Semua kaisar terkejut. Masalah Lolo sebenarnya tersembunyi dari semua orang. Dalam hal ini, mudah untuk memahami mengapa Lolo bisa naik ketampuk kekuasaan dalam waktu sesingkat itu, tak terkalahkan, dan akhirnya dinobatkan sebagai kaisar. Saya tidak memiliki perasangka apapun terhadap ras manusia atau protos. Saya dibesarkan di Heaven Wastelendomain. Bahkan, di lubuk hati saya, perasaan saya terhadap Heaven Wastelendomain bahkan lebih dalam. Lolo menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, Anda telah menghentikan saya dua kali untuk memberikan gelar wuhuang. Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Andalah yang mendorong saya ke sisi protos. Bencana hari ini di Heaven Wastelendomain disebabkan oleh Anda. Haha. Little Fatih mencibir, sungguh menggelikan. Hanya karena judulnya, kamu memisahkan diri dari Heaven Wastelendomain dan meninggalkan orang-orang di Heaven Wastelendomain. Ini juga membuktikan bahwa tindakan kami saat itu benar. Kamu sama sekali tidak pantas mendapatkan gelar, wuhuang. Lolo memelototi Little Fatih dan berkata dengan dingin, Apakah aku layak atau tidak, terserah kamu untuk memutuskan. Setengah dari Ahli Wudow di Heaven Wastelendomain berada di bawah komando saya. Ketika kalian semua mati, aku akan menjadi wuhuang. Bagaimana dengan yang lain dari Sekte Bela Diri Abadi? Meskipun pendongeng sudah menebak, dia masih bertanya, yuhuang, wuhuang, Kaisar Susia dan yang lainnya. Termasuk Lolo, Sekte Bela Diri Abadi memiliki total sepuluh Kaisar. Dan sekarang, di belakang Lolo, hanya ada enam dari mereka yang tersisa. Ketika enam Kaisar dari Sekte Bela Diri Abadi mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap saat mereka menundukkan kepala. Lolo tersenyum dan dengan santai berkata, Saya mengumpulkan semua pembudidaya Sekte Bela Diri Abadi di Istana Bela Diri Abadi. Istana Bela Diri Abadi adalah harta karun hidupku. Di sana, aku bisa membunuh semua makhluk hidup dengan satu pikiran. Mereka yang menolakku telah dikuburkan di Istana Bela Diri Abadi. Banyak pembudidaya Heaven Wasteland domain marah ketika mereka mendengar ini. Lolo, kamu mengolah warisan wuhuang, namun kamu menghianati Heaven Wasteland, melupakan leluhurmu dan membantai orang-orang wudau. Kamu benar-benar lebih buruk daripada anjing atau babi. Salah satu leluhur tua wudau tidak tahan lagi dan berdiri, mengutuk keras. Hem. Tatapan Lolo berbalik, mendarat di leluhur tua wudau. Hati-hati. Kaisar Naga Awan dan yang lainnya buru-buru memperingatkan, tapi sudah terlambat. Dahil leluhur tua wudau langsung ditembus oleh tatapan Lolo. Roh primordialnya hancur dan dia mati di tempat. Serangan Lolo datang tanpa peringatan apapun. Kaisar Naga Awan dan yang lainnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Lolo, ada jutaan dan jutaan Araki Takeshi. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Lolo, kamu telah melupakan nenek moyangmu. Kamu lebih buruk dari anjing atau babi. Kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatu Wu Huang. Pembunuhan Lolo tidak menghalangi para pembudidaya Heaven Washtelen Domain. Sebaliknya, semakin banyak orang wudau menonjol dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, pasukan Heaven Washtelen Domain gusar. Tangisan pertempuran mereka mengguncang langit, menunggu perintah Kaisar dari Heaven Washtelen Domain. Kamu hanya memiliki dua jalan, menyerah atau mati. Lolo menatap Kaisar Heaven Washtelen Domain dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata dengan jijik, hanya dengan kalian, siapa lawanku? Terlebih lagi, ada pasukan protos di belakangku. Para Kaisar juga tahu bahwa Heaven Washtelen Domain ditakdirkan dalam pertempuran ini. Tapi bagaimana mungkin orang-orang dari Heaven Washtelen Domain menyerah tanpa perlawanan? Para Kaisar memandang Sekte Bela Diri Abadi di belakang Lolo. Jika mereka bisa membuat para pembudidaya dari Sekte Bela Diri Abadi ini berdiri di sisi Heaven Washtelen Domain, mungkin mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tapi pembudidaya yang tersisa dari Sekte Bela Diri Abadi entah berhutang budi kepada Lolo atau takut dengan metode Lolo. Siapa yang berani menonjol? Para pembudidaya berdarah panas dari Sekte Bela Diri Abadi yang tidak takut mati telah dibunuh oleh Lolo. Leng Rowe memandang enam Kaisar dari Sekte Bela Diri Abadi di belakang Lolo. Dia melihat banyak pembudidaya Wudau dari Sekte Bela Diri Abadi dan berkata dengan suara rendah, di antara Anda, berapa banyak dari Anda yang tidak memiliki akar spiritual. Karena Dao Hu Huang, Anda dapat memasuki jalur kultivasi dan mencapai apa yang Anda miliki hari ini. Orang-orang dari Sekte Bela Diri Abadi terdiam. Kenam Kaisar mengalihkan pandangan mereka, bahkan tidak berani melihat orang-orang dari Heaven Washtelen Domain. Leng Rowe melanjutkan, sebagai orang dari Heaven Washtelen Domain dan juga kultivator Wudau, bagaimana Anda tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan membantu Tiran. Jejak kegelisahan muncul di Sekte Bela Diri Abadi, tapi itu tidak jelas. Meskipun hati banyak pembudidaya sudah terguncang, di bawah tekanan Lolo, masih tidak banyak yang berani menonjol. Kaisar puncak dari Sekte Bela Diri Abadi menghela nafas dan berkata, Saya tahu Anda benar, tetapi saya dapat mencapai apa yang saya miliki hari ini karena bimbingan penguasa Lolo. Saya. Kaisar puncak menundukkan kepalanya, tidak dapat melanjutkan. Hatinya sangat tersiksa. Ekspresi Crimson Soverein lainnya meredup ketika dia juga berbicara, bukannya kita tidak tahu benar dan salah, tapi Lolo Soverein menyelamatkan hidupku saat itu. Lolo, untuk apa kamu masih berlama-lama? Pada saat ini, Kaisar Protos muda memimpin pasukan Protos dan sudah berlari kencang. Ribuan kuda berlari kencang, aura mereka seperti pelangi. Pada saat ini, Protos telah mengirim delapan Kaisar ke Heaven Wasteland Domain. Lolo memandang orang-orang dari Heaven Wasteland Domain dengan ekspresi dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya, bersiap untuk memberi perintah. Pertempuran hebat akan segera meletus. Bab 2056. Semua pembudidaya dari darat Antian Huang, dengarkan. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang tentara darat Antian Huang. Seorang wanita bermartabat dalam jubah kuning pucat melangkah melalui kekosongan dengan lencana hijau di tangannya. Dia berjalan menuju bagian depan medan perang dengan tatapan penuh tekat. Jubah di tubuh wanita itu sudah agak tua dan warnanya bahkan sedikit putih. Namun, itu masih tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang mulia ketika dia memakainya. Itu Permaisuri Suster Yauksue. Semua orang dari darat Antian Huang langsung mengenali wanita itu. Itu adalah Permaisuri Gritzou, Ji Yauksue. Setelah bertahun-tahun, ranah kultivasi Ji Yauksue tidak meningkat banyak dan dia hanya berada di ranah Void Reversion. Namun, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di hadapan banyak kaisar dan patriark. Saudari Yauksue, apa yang kamu lakukan di sini? Little Fatih membungkuk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara yang dalam, Pertempuran besar akan pecah di sini. Ini terlalu berbahaya. Petik 2 Tak satupun dari mereka memiliki hubungan dekat dengan Ji Yauksue. Namun, Little Fatih dan yang lainnya tahu bahwa Ji Yauksue memiliki hubungan dekat dengan Suzimo di masa lalu dan tidak tahan untuk melibatkannya dalam masalah ini. Aku di sini untuk memberikan lencana ini. Ji Yauksue mengangkat lencana hijau di tangannya di atas kepalanya dan menyatakan dengan keras, Wu Huangling ada di sini. Para pembudidaya dunia, perhatikan perintahku. Semua orang bisa dengan jelas melihat kata-kata Araki Takeshi yang tertulis di lencana hijau. Wu Huangling. Selalu ada desas-desus di dunia kultivasi bahwa sebelum Wu Huang naik, dia meninggalkan lencana untuk murid tertuanya, Kitsune. Lencana itu dikenal sebagai Wu Huangling oleh generasi mendatang. Di dunia kultivasi, dikabarkan bahwa lencana itu menghilang setelah Kitsune naik. Tidak ada yang menyangka bahwa lencana penting seperti itu akan berada di tangan permaisuri Zhou Agung. Tidak ada yang tahu persis apa gunanya token Kaisar Beladiri. Namun, lencana itu memiliki arti simbolis yang sangat penting bagi orang-orang seperti Araki Takeshi. Setelah melihat pesanan ini, seolah-olah Wu Huang datang sendiri. Wu Huangling bagi Wu Huang seperti Istana Kaisar Manusia bagi Kaisar Manusia. Seniman Beladiri dari darat Antian Huang disegarkan ketika mereka melihat tokennya. Token hijau ini tampaknya memancarkan kekuatan magis yang aneh yang membuat banyak seniman Beladiri tak kenal takut dan mampu maju ke depan dengan kemauan yang gigih. Apa itu Wu Dao? Ji Yaoxue memandang seniman Beladiri planet Tianhuang dan sekte Beladiri abadi dan bertanya dengan lembut. Tanpa menunggu jawaban, Ji Yaoxue melanjutkan, saya belum pernah berkultivasi Wu Dao, tetapi saya pernah mendengar dari Wu Huang bahwa hal terpenting tentang Wu Dao bukanlah metode kultivasi, tetapi kemauan Wu Dao, kehendak Wu Dao. Meskipun Ji Yaoxue hanya berada di ranah Void Reversion, semua seniman Beladiri di dunia mendengarkan dengan tenang dengan Wu Huang Ling di tangannya. Banyak pembudidaya memandang medali Marsial Monarch dengan tatapan tajam. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali mulai mengolah Marsial Dao. Situasinya diam-diam mengalami semacam perubahan. Entah kenapa, Lolo merasa tidak nyaman. Dia menyadari bahwa dia harus merebut kembali Wu Huang Ling dan tidak membiarkan Ji Yaoxue melanjutkan. Mati. Dalam sekejap, Lolo tiba di samping Ji Yaoxue secara instan. Kidara emas meledak dari tubuhnya dan bahkan tanpa menyembunyikan garis keturunan protosnya, dia meninju, ingin membunuh Ji Yaoxue di tempat. Lolo sama sekali tidak menahan diri dengan pukulan itu. Ji Yaoxue hanyalah Void Reversion dan tidak bisa bertahan dari serangan Kaisar sama sekali. Hanya angin yang dihasilkan oleh pukulan Luo sudah cukup untuk meniupnya ke titik di mana bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Berdebur. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Ji Yaoxue. Kali ini, Kaisar Naga Awan sudah siap. Saat Lolo bergerak, dia sudah muncul di depan Ji Yaoxue dan melepaskan kidarahnya pada saat yang sama, berubah menjadi bentuk naga yang sebenarnya. Tubuh naganya yang besar melindungi Ji Yaoxue dengan erat. Pada saat yang sama, Kaisar Naga Awan menyalurkan roh esensinya dan melepaskan keterampilan rahasia, menjangkau dengan cakar naganya yang tajam juga. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan. Wajah Kaisar Naga Awan pucat dan dia tidak mundur satu langkah pun. Suara tulang retak bisa terdengar dari tubuhnya dan sisik naga di tubuhnya jatuh terus-menerus. Tubuh naga itu meledak, memuntahkan panah darah. Uff! Ekspresi Cloud Dragon Emperor meredup dan dia memuntahkan setegup darah. Kekuatan hidup di tubuhnya hampir hilang oleh pukulan Lolo. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Jika Kaisar Naga Awan mundur dan memikirkan cara untuk menetralisir pukulan Lolo dengan kekuatan luar, dia mungkin tidak akan menderita luka parah seperti itu. Namun, Ji Yaoxue ada di belakangnya. Dia tidak bisa mundur satu langkah pun. Lolo sangat marah dan hendak menyerang. Di samping, Little Fatih, Pendongeng dan Kaisar lain dari darat Antian Huang menyerang satu demi satu, meledak dengan serangkaian kekuatan ilahi tiada taraf yang turun dari langit. Meskipun Lolo telah memahami enam kekuatan suci yang tak tertandingi, dia tidak berani mengambil begitu banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia secara langsung. Dia hanya bisa mundur dan menghindari serangan untuk sementara. Enam Kaisar Sekte Beladiri Abadi yang seharusnya membantunya tidak bergerak. Mereka bukan satu-satunya. Baik itu Araki Takeshi atau para pembudidaya Sekte Beladiri Abadi, semua orang menanyakan pertanyaan yang sama pada diri mereka sendiri. Mengapa Udao? Apa itu Udao? Melihat Kaisar Naga Awan yang terluka parah, Ji Yauksue berteriak dengan air mata berlinang, Udao pemberani dan tak kenal takut. Jantung semua orang berdetak kencang. Memegang Wu Huangling, Ji Yauksue melanjutkan, Udao berani dan tegas. Dia bertekad dan bertekad. Udao heroik dan tegas. Dia bertekad dan tegas. Jalan seni Beladiri Pantang menyerah, itu perlawanan, itu adalah semangat besar yang akan terus maju bahkan jika jutaan orang menentangnya. Dengan setiap kalimat yang dikatakan Ji Yauksue, darah para pembudidaya yang hadir akan mendidih sedikit lagi. Ketika dia mengucapkan kata terakhirnya, banyak pembudidaya mendapatkan kembali niat awal mereka dan darah mereka mendidih saat mereka mengangkat kepala dan melolong. Satu demi satu, yang tak tergoyahkan akan meledak dari miliaran pembudidaya dari daratan Tianhuang. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi bola yang menyapu ke segala arah seperti tsunami yang mengamuk. Ketika dia melihat itu, Ji Yauksue memegang Wu Huangling dan berteriak, Lolo telah mengkhianati daratan Tianhuang dan melupakan leluhurnya. Hari ini, dengan tanda ini, saya mengundang semua pembudidaya di dunia untuk memburunya. Semua pembudidaya di dunia memburunya. Kata-kata ini bergema di antara langit dan bumi, berdering tanpa henti di telinga semua orang, dan itu memekatkan telinga. Pada saat itu, Lolo merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia telah dengan susah payah membangun sekte bela diri abadi selama bertahun-tahun tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan tanda seseorang yang telah naik lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Marah, Lolo memancarkan aura tajam yang menyelimuti sekeliling saat dia bertanya dengan dingin, siapa yang berani memburuku. Membunuh. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, raungan terdengar dari belakang Lolo. Itu adalah Kaisar Sekte bela diri abadi yang awalnya tunduk padanya yang pertama menyerang. Khawatir, Lolo berbalik dan memukul mundur orang itu dengan satu pukulan. Dengan tatapan tajam, dia berkata perlahan, Kaisar Crimson, beraninya kau membunuhku. Lolo, memang benar kamu menyelamatkan hidupku. Kaisar Merah berkata dengan suara yang dalam, namun, Anda seharusnya tidak mengkhianati darat Antian Huang dan mengundang serigala ke rumah Anda. Mulai hari ini, tidak peduli hasilnya, saya akan bunuh diri sebagai imbalan atas hidup Anda. Kata-kata Kaisar Crimson dipenuhi dengan tekat yang gigih. Kaisar Puncak juga menonjol dan memandang Kaisar Naga Awan, Pendongeng, dan Kaisar lainnya dari darat Antian Huang. Kami berenam akan melakukan yang terbaik untuk menahan Lolo. Adapun protos, saya akan menyerahkannya kepada kalian. Baik. Para Kaisar dari darat Antian Huang sangat bersemangat. Ji Aok Sui muncul di medan perang dengan Wu Huangling dan menyebabkan semua pembudidaya sekte bela diri abadi kembali ke darat Antian Huang. Bab 2057. Pada saat itu, pasukan protos juga sudah menyerang. Kuku mereka bergemuruh seperti guntur, tulang beterbangan dan kidarah melonjak ke udara. Membunuh. Kaisar Naga Biru memberi perintah dan para pembudidaya darat Antian Huang dan pasukan protos bertabrakan seperti dua gelombang besar, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Saat mereka bertabrakan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tewas di tempat. Namun, para pembudidaya dari darat Antian Huang tidak takut dan maju ke depan. Terlepas dari alam kultivasi atau kekuatan tempur mereka, mereka membentuk kemauan yang tak tergoyahkan pada saat itu. Darah segar, anggota badan yang patah, harta Dharma, kekuatan ilahi, mayat, tengkorak. Di mana-mana orang melihat, darah ada di mana-mana dan itu sangat tragis. Meskipun ada sedikit lebih banyak kaisar di pihak darat Antian Huang dengan lebih dari dua puluh dari mereka dikumpulkan dari berbagai faksi, mereka tidak memiliki keunggulan melawan delapan kaisar dari pasukan protos. Adapun enam kaisar sekte bela diri abadi, mereka dikelilingi oleh bahaya juga ketika mereka menyerang Lolo. Lolo mengolah keabadian dan bela diri secara bersamaan dan telah memahami enam kekuatan ilahi yang tiada taranya, kekuatan tempurnya sangat menantang. Namun, dari enam kaisar sekte bela diri abadi, hanya kaisar merah tua dan kaisar Feng yang memahami lima kekuatan suci yang tiada taranya. Adapun empat sisanya, salah satu dari mereka telah memahami empat kekuatan ilahi yang tiada taranya, dua dari mereka telah memahami tiga dan yang terakhir hanya memahami dua. Perbedaan kekuatan tempur antara mereka berempat sangat besar dan hanya kaisar merah dan kaisar Feng yang hampir tidak bisa bertarung melawan Lolo. Empat kaisar yang tersisa tidak bisa menahan serangan Lolo sama sekali. Uff! Dalam waktu kurang dari delapan napas, kaisar yang telah memahami dua kekuatan ilahi yang tiada taranya dibunuh oleh Lolo di tempat. Beberapa saat kemudian, kaisar lain dari sekte bela diri abadi terbunuh. Adapun Lolo, dia berjalan santai di antara empat kaisar yang tersisa dari sekte bela diri abadi. Ah! Sebuah kerajaan abadi terbentuk di telapak tangan Lolo, memenjarakan seorang kaisar di dalamnya. Di dalam kerajaan, cahaya kemasan menyala dan dalam sekejap mata, seorang kaisar disempurnakan dan dibunuh. Sebuah kerajaan di telapak tangan, kekuatan ilahi protos yang tak tertandingi. Perbedaannya terlalu besar. Lolo saat ini memiliki setengah dari darah protos yang mengalir di nadinya. Dia berkultifasi di Celestial Baying dan Martial Arts, dan dia telah memahami enam divine powers yang tiada taranya. Kemampuan tempurnya sebanding dengan penguasa manusia. Bahkan dengan enam kaisar yang mengelilinginya, dia masih berhasil membunuh tiga dari mereka. Kaisar Crimson, Kaisar Pinakel, aku akan memberimu dua kesempatan lagi. Saat Lolo bertarung dengan mereka bertiga, dia berkata, jika kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Jika Lolo ingin menguasai darat Antian Huang di masa depan, dia juga kekurangan beberapa pembantu. Kaisar Crimson dan Kaisar Pinakel sama-sama memahami lima kemampuan ilahi yang tak tertandingi, dan Lolo tidak tahan melihat mereka menjadi bawahannya. Lolo, kita berdua sudah mengambil keputusan. Kamu tidak perlu membujuk kami lagi. Kaisar Merah berkata, kamu telah mengkultifasi Wudau, kami harap kamu dapat mengendalikan kuda sebelum terlambat dan kembali ke masa lalu untuk bertarung melawan protos bersama dengan orang-orang dari Heaven Wastelendomain. Hehehe. Saat Lolo mencibir, dia melambaikan telapak tangannya dan membunuh orang lain. Dari enam Kaisar Sekte Beladiri Abadi, hanya Kaisar Merah dan Kaisar Puncak yang tersisa. Aku akan meminta kalian sekali lagi, menyerah atau mati. Ekspresi Lolo muram saat dia berkata perlahan, jangan salahkan aku karena tidak memberi kalian kesempatan. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari Medan Perang Runtuhan Kunlun. Tampaknya datang dari awan, memandang semua makhluk hidup dari atas. Kalian belum mengalahkan darat Antian Huang. Kalian terlalu lambat. Sosok emas muncul di langit di atas Runtuhan Kunlun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan seperti matahari yang terik. Para Kaisar hanya melirik dan merasakan sakit yang menusuk di mata mereka. Para Kaisar bahkan tidak bisa melihat penampilan orang ini dengan jelas. Namun, setelah sosok itu muncul di Runtuhan Kunlun, seluruh darat Antian Huang bergetar dan bergoyang. mengeluarkan tangisan sedih. Seolah-olah bahkan darat Antian Huang tidak dapat menahan aura orang ini. Hem, untuk berpikir bahwa dia benar-benar bisa menyingkat keinginan yang begitu kuat. Menarik. Sosok emas itu tertawa pelan. Tuhan berkata, biarkan ada cahaya. Saat itu, sosok emas berbicara perlahan di ujung reruntuhan Kunlun. Dalam sekejap, titik cahaya kemasan turun dari medan perang para Kaisar dan tiba-tiba mekar. Lampu emas memancarkan aura yang menakutkan. Mereka tajam seperti tombak emas yang dengan mudah merobek kemampuan ilahi dan teknik rahasia para Kaisar Darat Antian Huang dan menembus tubuh mereka. Uff, uff, uff. Di medan perang, suara senjata tajam yang merobek daging bisa terdengar. Darah para Kaisar adalah pemandangan yang mengejutkan. Kaisar Darat Antian Huang diselimuti oleh cahaya kemasan. Mereka yang lemah mati di tempat. Bahkan Kaisar-Kaisar Naga Biru dan Pendongeng yang telah memahami empat atau lima kemampuan ilahi yang tiada taranya tertusuk oleh cahaya kemasan. Darah mengalir deras dari luka mereka dan mereka jatuh dari udara. Aura mereka lemah dan mereka tampak putus asa. Cahaya kemasan mengandung kekuatan aneh yang tidak bisa dikeluarkan oleh garis keturunan dan kemampuan ilahi di tubuh mereka. Para Kaisar dari Darat Antian Huang meninggal atau terluka. Mereka semua lumpuh oleh satu gerakan dari sosok emas. Kaisar Merah dan Kaisar Feng sudah terbaring di genangan darah. Mereka berdua tidak beruntung dan kepala mereka tertusuk oleh cahaya kemasan. Roh asal mereka hancur dan mereka tidak bisa lagi bertahan. Sosok emas menginjak kehampaan dan berjalan perlahan. Tampaknya lambat, tetapi dalam sekejap mata, itu sudah tiba. Uff! Sosok emas itu maju selangkah dan semua pembudidaya Darat Antian Huang dalam jangkauan kakinya Binasa berubah menjadi kabut darah. Langkah ini tampaknya tidak mencakup area yang luas, tetapi sulit bagi semua pembudidaya untuk melarikan diri. Dengan satu langkah, ratusan ribu makhluk hidup dari Heaven Wasteland Domain berubah menjadi debu di bawah sosok emas. Dia hanya selangkah lagi dari hidup dan mati. Baik itu Dharma Dao Jun atau para patriark tokoh perkasa, tidak ada yang bisa lolos dari jejak sosok emas itu. Uff! Sosok emas mengambil langkah kedua. Ratusan ribu makhluk hidup lainnya di darat Antian Huang jatuh. Uff! Langkah ketiga. Makhluk hidup di darat Antian Huang berjatuhan satu demi satu seperti rumput liar yang dipanen dengan sabit. Tak satu pun dari mereka bisa berdiri lagi. Area berdarah besar muncul di antara tentara darat Antian Huang dan tentara Protos. Itu kosong tanpa satu pun sosok yang berdiri. Terlepas dari sosok mempesona di udara yang tidak bisa dilihat secara langsung. Kehendak Udao yang dibentuk oleh upaya gabungan Arakitakesi dan yang lainnya dihancurkan oleh sosok emas dalam tiga langkah. Darah di tubuh orang-orang di darat Antian Huang mendingin secara bertahap. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan ahli dan kekuatan seperti itu? Semua orang dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Uhuk-uhuk! Kaisar naga awan batuk beberapa suap darah dan bergumam, semuanya, kembalilah. Tidak perlu melanjutkan pertempuran. Ini adalah pembantaian total. Jika mereka terus bertarung, semua makhluk hidup di darat Antian Huang akan mati di sini. Salam, Shen Huang! Protos berlutut dengan satu lutut dan membungku ketika mereka melihat sosok emas berteriak serempak. Shen Huang turun perlahan dan cahaya kemasan di tubuhnya berangsur-angsur ditarik, memperlihatkan wajah yang sangat tampan. Mata biru gelapnya menyerupai sepasang safir di kedalaman lautan, dalam, dan misterius. Di kepala Shen Huang adalah mahkota emas yang dikelilingi oleh cincin permata yang memancarkan kilau misterius, membuat Shen Huang tampak mempesona dan sangat mulia. Salam, Shen Huang! Lolo berlutut dengan satu lutut dan membungku. Shen Huang mengangguk sedikit dan tertawa kecil. Bangun, kalian semua! Bab 2058 Menghadapi Shen Huang, Ji Yao Sui tidak memiliki rasa takut di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, saat itu, Protos, Ninki Shen Huang, berlutut di Gutslayer Canyon dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginjakan kaki ke darat Antian Huang untuk sisa hidupnya untuk menebus dirinya dan Protos. Mengapa kamu mengabaikan sumpah bahwa Ninki Shen Huang bersumpah untuk menyinggung darat Antian Huang lagi setelah menjadi kaisar baru? Semua orang dari darat Antian Huang berkeringat dingin untuk Ji Yao Sui ketika mereka mendengar itu. Pada saat itu, semua orang terpikat oleh kekuatan Shen Huang. Bahkan kaisar darat Antian Huang tidak berani menatap Shen Huang, apalagi menanyainya dengan keras, apalagi menatapnya. Itu adalah penghormatan yang datang dari kedalaman garis keturunan dan jiwa mereka. Semua orang tidak bisa mengendalikan diri. Tidak ada yang tahu bagaimana Void Reversion seperti Ji Yao Sui bisa memiliki keberanian seperti itu. Ini adalah eksistensi yang berkali-kali lebih menakutkan daripada Lolo. Jika Shen Huang menyerang, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Mungkin karena dia tidak bisa diganggu untuk menyerang Void Reversion, Shen Huang hanya tersenyum acuh-ta'acuh. Sumpah yang dibuat Ninki tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada makhluk hidup atau ras yang layak disembak oleh Protos, apalagi dua mayat. Daratan Gadli telah gagal menyerang daratan Tian Huang dua kali dan itulah penyesalan abadi Protos. Saya di sini hari ini untuk menebus penyesalan itu. Shen Huang memandang Ji Yao Sui dengan mata biru tua dan berkata perlahan, Ninki lemah. Hanya yang lemah yang akan mundur. Adapun saya, saya suka menghancurkan mereka dan membunuh siapa saja yang berani melawan. Meskipun Shen Huang berbicara sambil tersenyum, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang gemetar di balik senyum Shen Huang. Medan perang itu sunyi. Tidak ada yang berani bertindak gegabu atau berbicara dengan santai. Lolo memandang orang-orang di planet Tian Huang dengan ekspresi mengejek dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak perlu menolak. Dengan kekuatan yang dikendalikan Shen Huang sekarang, tidak ada seorang pun, tidak ada dunia yang bisa menghentikannya. Petik 2 Belum lagi Wu Huang, bahkan jika Mong Daming era Wu Huang, Blood Dimendal Lord, dan Wu Huang bergabung, mereka tidak akan menandingi Shen Huang. Mendengar ini, Little Fatih tiba-tiba tertawa. Jadi, kamu, Lolo, memilih untuk melayani tanah suci bukan karena beberapa gelar Wu Huang, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu bukan tandingan Shen Huang. Little Fatih mencibir dan berkata, kamu takut, jadi kamu memilih untuk melayani protos. Tidak apa. Shen Huang tersenyum dan menepuk bahu Lolo. Memilih untuk melayani yang kuat adalah langkah yang bijaksana. Jika kamu melawan dengan keras kepala, kamu hanya akan menjadi mayat di bawah kakiku. Lolo menundukkan kepalanya untuk menunjukkan kepatuhannya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah layak mendapatkan gelar Wu Huang. Ji Yao Sui menatap dingin ke arah Lolo dan tiba-tiba berkata, apakah tamu? Ekspresi Lolo menjadi gelap. Ji Yao Sui mencibir, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Wu Huang akan berdiri dan melindungi planet Tian Huang. Tetapi Anda memilih untuk tunduk dan terus hidup. Kamu tidak hanya tidak layak untuk gelar Wu Huang, kamu bahkan tidak pantas untuk mengolah Wu Dao. Wajah Luo Ao sangat suram. Kata-kata Ji Yao Sui menusuk titik sakitnya. Tujuan terbesarnya sejak dia mulai berkultivasi adalah untuk melampaui Wu Huang, tetapi dia tidak pernah diakui oleh kaisar planet Tian Huang. Wu Huang Lolo mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Wu Huang di masa lalu telah lama naik. Dalam hidup ini, saya adalah Wu Huang. Di masa depan, saya akan membuat nama untuk diri saya sendiri. Siapa yang akan mengakuinya? Ji Yao Sui bertanya dengan ekspresi mengejek. Siapa yang tidak mau mengakuinya? Lolo tertawa. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memerintah ribuan ras dan menjadi satu-satunya penguasa planet Tianhuang. Aku akan menghancurkan semua buku kuno yang mencatat Araki Takeshi. Nama Araki Takeshi adalah hal yang tabu di planet Tianhuang. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyebutkannya. Araki Takeshi telah lama naik. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang mengenalnya akan berkurang. Jika 10 ribu tahun tidak cukup, 20 ribu tahun atau bahkan 50 ribu tahun. Saya memiliki cukup kesabaran. Suatu hari, setiap makhluk hidup di daratan Tianhuang akan berpikir bahwa akulah yang menciptakan Wu Dao dan bahwa akulah Wu Huang yang sebenarnya. Lolo memiliki ekspresi gila dan sudah kesurupan. Bermimpilah. Ji Yaoxue berkata dengan dingin. Lolo memelototi Wu Huangling di tangan Ji Yaoxue dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa mengganti Araki Takeshi dengan lencana yang buruk? Hari ini, aku akan melumpuhkan lencana ini. Dengan mengatakan itu, Lolo mengulurkan telapak tangannya dan meraih Wu Huangling melalui kekosongan. Terperangkap lengah, telapak tangan Ji Yaoxue terkoyak oleh Wu Huangling dan darah segar menetes deras. Mencengkeram Wu Huangling, Lolo memelototi kata-kata Araki Takeshi di atasnya dan bahkan lebih marah. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan meremas dengan keras. Hem. Lolo merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dia tidak bisa meremasnya. Segera setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Aura menakutkan meledak dari Wu Huangling dan sesosok muncul di udara. Rambut hitam dan jubah hijau, dia memiliki fitur halus dan terlihat tidak berbeda dari Araki Takeshi. Wu Huang primordial. Semua orang berseru dan merasa segar kembali. Tatapan Araki Takeshi dingin saat dia menyerang dan meninju ke arah Lolo di depannya. Pukulan itu dipenuhi dengan aura kematian dan kekuatan yang luar biasa turun. Meskipun Lolo telah memahami enam kekuatan suci yang tiada taraf, dia tidak bisa bergerak atau bertahan sama sekali pada saat itu. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya kemasan bersinar dari samping dan Shen Huang muncul di depan Lolo dalam sekejap. Kidarahnya melonjak dan dengan ekspresi muram, dia meninju ke arah Wu Huang di udara. Ledakan. Tinju bertabrakan dengan ledakan keras. Dunia bergetar. Sosok Wu Huang di udara berangsur-angsur menghilang. Adapun Shen Huang, serangkaian bekas luka berdarah muncul di wajahnya dan kulitnya robek, dia hampir hancur oleh pukulan itu. Mahkota di kepalanya bersinar dengan kilau putih susu. Dalam sekejap mata, luka di tubuh Shen Huang sembuh dan dia kembali normal. Itu hanya hantu yang dibentuk oleh seutas keinginan. Shen Huang berkata dengan acu-ta'acu dan melemparkan Wu Huang Ling ke tanah dengan santai. Lolo merasa gentar saat melihat itu. Baru saja, pukulan itu hampir menghancurkan tubuh Shen Huang. Jika itu mendarat padanya, dia pasti sudah mati. Pelacur, kamu menghancurkanku. Lolo tersadar dan sangat marah. Dia memelototi Ji Yaoxue dengan ekspresi mengancam dan berjalan ke arahnya perlahan dengan aura pembunuh. Semua orang dari darat Antian Huang terkejut. Semua orang bisa melihat bahwa niat membunuh Luo Ao telah terangsang. Pada saat itu, semua kaisar dari darat Antian Huang terluka para oleh Shen Huang dan tidak ada dari mereka yang bisa bertahan melawan serangan Lolo. Ji Yaoxue hanya mencibir tanpa rasa takut. Dia sepertinya mengejek fakta bahwa satu kehendak hantu Wu Huang hampir merenggut nyawa Lolo. Lolo semakin marah saat melihat senyum Ji Yaoxue. Apa yang Anda tertawakan? Ekspresi Lolo dingin saat dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Fuh-fu-fu-fu. Aku tahu siapa kamu. Anda pernah menjadi orang kepercayaan Araki Takeshi. Kamu hanyalah orang yang menyedihkan. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa melupakannya? Itu hanya angan-anganmu. Araki Takeshi telah lama naik dan melupakanmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Di mana Araki Takeshi? Saat dia berbicara, Lolo sudah tiba di depan Ji Yaoxue dan bersiap untuk menyerang. Anda ingin melihat saya? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Ji Yaoxue. Itu tidak keras atau lembut, dan tenang dan acuh-ta'acuh. Bab 2059. Kurang dari-kurang dari sebelumnya indeks berikutnya lebih besar dari lebih besar dari suara itu. Ji Yaoxue bergidik dan jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Apakah itu dia? Bagaimana itu mungkin? Ji Yaoxue tidak bisa lagi mendengar apapun selain beberapa kata di telinganya, apakah Anda ingin melihat saya? Suara itu begitu nyata, seolah-olah bergumam tepat di samping telinganya. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin tidak percaya yang dirasakan Ji Yaoxue. Bahkan, dia bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Namun, tubuhnya sedikit gemetar dan matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Beberapa orang tua di darat Antian Huang seperti Cloud Dragon Emperor dan Little Fatih juga sedikit tercengang. Meskipun lebih dari 2000 tahun telah berlalu, suara itu terdengar agak akrab, seolah-olah. Ketika Lolo mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Secara alami, dia belum pernah mendengar suara itu sebelumnya. Namun, kata-kata itu terdengar agak aneh. Anda ingin melihat saya? Secara naluriah, Lolo mengingat apa yang baru saja dia katakan. Kalimat terakhirnya sepertinya menanyakan di mana Araki Takeshi berada. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Lolo. Namun, dia langsung menolaknya. Mustahil. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Araki Takeshi naik ke dunia atas di bawah pengawasan semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di sini? Ada hukum langit dan bumi yang sangat kejam antara dunia bawah dan atas. Tidak mungkin seseorang dari dunia atas bisa memasuki miliaran dunia kecil di bawah dengan santai. Tidak mungkin suara itu milik Araki Takeshi. Pikiran-pikiran itu melintas di benaknya dalam sekejap mata. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam pekat muncul di kehampaan di belakang Jiya Oksue. Perlahan-lahan, itu meluas dan sesosok berjalan keluar. Saat sosok itu menginjakan kaki di daratan Tianhuang, ada keheningan total. Baik itu waktu atau ruang, semuanya tampak terhenti pada saat itu. Semua orang di daratan Tianhuang melebarkan mata mereka dan melihat sosok itu dengan tidak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Kaisar Nagaawan, si gendut kecil dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat dan membuka mulut mereka, seolah ingin berteriak. Namun, karena gejolak di hati mereka, semua orang untuk sesaat tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Saat Lolo melihat orang ini, wajahnya menjadi pucat, dan tanpa sadar dia mundur setengah langkah. Tanpa sadar, butiran keringat mulai merembes keluar dari dahinya dan perlahan meluncur ke bawah. Hem. Mata biru tua Shenhuang berbalik sedikit dan mendarat di sosok ini. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sosok ini mengenakan jubah ungu, dan rambut hitamnya tersebar dengan santai di belakang punggungnya. Wajahnya tampan, dan matanya jernih. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, Shenhuang bisa merasakan aura menakutkan yang tak tertandingi dari tubuh orang ini. Tubuh orang ini sepertinya memelihara gunung berapi raksasa yang bisa meletus kapan saja. Dia belum pernah melihat Wangu Wu Huang sebelumnya. Tetapi menilai dari ekspresi orang-orang di planet Tianhuang, mereka sudah samar-samar menebak identitas pendatang baru. Hati Shenhuang sedikit bergetar, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Ji Yaoxue memperhatikan perubahan ekspresi orang-orang di sekitarnya, tetapi dia masih tidak berani melihat ke belakang. Dia takut semua yang dia lihat hanyalah ilusi yang akan hancur dalam sekejap. Tiba-tiba, telapak tangan dingin Ji Yaoxue yang terluka merasakan gelombang kehangatan. Orang di belakangnya datang ke sisinya dan memegang tangannya dengan lembut. Kamu terluka. Orang itu berkata dengan lembut. Ji Yaoxue hanya merasakan kehangatan di telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa luka di telapak tangannya telah sembuh dalam sekejap mata tanpa bekas luka yang tersisa. Ji Yaoxue mengangkat kepalanya dan akhirnya melihat wajah yang familiar itu dan mata yang jernih itu. Itu adalah orang yang telah muncul dalam mimpinya berkali-kali. Sim. Ji Yaoxue memanggil dengan lembut dan air mata langsung mengalir di wajahnya. Sebenarnya, kata-kata yang lolo katakan barusan memang menusuk hati Ji Yaoxue. Pada saat itu, dia benar-benar putus asa. Dia juga berpikir bahwa Luo Ao benar. Dia hanya orang yang menyedihkan. Jika dia mati, maka jadilah itu. Tidak ada yang akan peduli. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Ji Yaoxue, Suzimo berkata dengan lembut, Aku tidak pergi. Aku telah menemanimu di daratan Tianhuang. Jantung Ji Yaoxue berdetak kencang saat banyak bayangan melintas di benaknya. Selama ini, Momo akan membawa banyak harta langka setiap kali dia mengunjunginya. Bahkan, ada banyak harta karun yang bukan milik dunia ini yang akan ditemukan dan diberikan Momo kepadanya, berharap untuk memperpanjang umurnya dan meningkatkan kultifasinya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa harta itu ditemukan oleh Suzimo. Dia juga menyadari bahwa ada seseorang di dunia ini yang peduli padanya. Demi dia, orang itu bahkan tinggal di darat daratan Tianhuang selama lebih dari dua ribu tahun, melindunginya secara diam-diam dan tidak pernah menyerah untuk memperpanjang umurnya. Mata Ji Yaoxue bersinar terang sekali lagi dan dia mempesona. Wu Huang. Wu Huang kembali. Salam, Wu Huang. Keheningan akhirnya dipecahkan oleh kerumunan daratan Tianhuang dan serangkaian sorakan terdengar. Semua makhluk hidup dari sepuluh ribu ras sangat emosional dan semua pembudidaya di dunia merasakan darah mereka mendidih dengan mata memerah. Satu demi satu, barisan makhluk hidup berlutut satu demi satu dan membungkuk ke arah tubuh sejati Wu Dao. Semua makhluk hidup di daratan Tianhuang tercekik oleh metode ganas dan kekuatan mengerikan Senhuang. Saat mereka ditinggalkan dengan keputus asaan, Wu Huang yang abadi telah kembali. Ketakutan di hati semua orang di daratan Tianhuang menghilang seketika-ketika mereka melihat sosok itu. Semua orang tahu bahwa selama Wu Huang ada, daratan Tianhuang tidak akan hancur. Wu Huang. Senhuang bergumam pelan dan menatap tajam ke arah Susimo. Tidak ada rasa takut di matanya dan sebaliknya, ada sedikit niat bertarung. Dia yakin bahwa bahkan jika seorang Marsial Monarch kembali, dia masih bisa membunuhnya. Karena perlindungan miliaran dunia kecil, dunia bawah secara alami memiliki hukum langit dan bumi yang unik. Tidak peduli seberapa tinggi ranah kultifasi Wu Huang, kekuatan tempur yang bisa dia lepaskan di dunia kecil tidak bisa melebihi batas tertentu. Kalau tidak, dia pasti akan menderita serangan balasan dari hukum langit dan bumi dan dibunuh. Saat itu, kaisar manusia yang abadi memiliki alam kultifasi yang sangat kuat dan naik ke dunia atas selama ratusan ribu tahun. Ketika dia kembali ke dunia bawah, ranah kultifasinya juga jatuh terus-menerus. Shen Huang yakin bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai puncak miliaran dunia kecil. Di dunia bawah, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tatapan Shen Huang dipenuhi dengan niat dan provokasi pertempuran yang kuat. Namun, sejak awal, Su Zemo bahkan tidak memandangnya sekalipun. Seolah-olah di mata Su Zemo, dia hanyalah seseorang yang bisa diabaikan. Ekspresi Shen Huang sangat buruk. Ini adalah penghinaan besar baginya. Su Zemo berbalik dan menatap Lolo yang tidak jauh. Di bawah tatapan itu, Lolo merasa bahwa semua rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Dalam hatinya, dia ingin menghilangkan rasa takutnya pada Wu Huang. Dia telah memahami enam kekuatan mistik yang tak tertandingi dan mengembangkan seni bela diri dan abadi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan kaisar manusia dan dia pasti tidak akan selemah ini. Namun, setelah Su Zemo kembali, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Seolah-olah Aura tak terlihat menekan dadanya dan sangat sulit baginya untuk bernapas. Keberadaan tubuh sejati Wu Dao telah jauh melampaui pemahaman Lolo. Bab 2060 Luka di tangan Yao Suhe disebabkan olehmu. Su Zemo bertanya dengan lembut dengan ekspresi tenang. Aku. Tubuh Lolo gemetar tak terkendali saat dia membuka mulutnya sedikit, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Iya atau tidak? Su Zemo menatap Lolo dengan tatapan membara dan bertanya perlahan. Masing-masing dari empat kata ini tampaknya memiliki kekuatan seribukati yang dipalu di dada Lu Oao. Lu Oao ingin tetap diam, menjelaskan, berbohong. Namun, di bawah tatapan Su Zemo, tidak mungkin dia bisa membela diri. Tidak dapat mengendalikan dirinya, dia membuka mulutnya sedikit dan meludahkan satu kata, ya. Kalau begitu kamu bisa mati sekarang. Su Zemo berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan itu, sinar cahaya merah keluar dari tubuh Lolo, keluar dari tubuhnya. Hem. Jantung Shen Huang berdetak kencang. Dia sudah sepenuhnya fokus sebelumnya, bersiap untuk menyelamatkan Lolo kapan saja. Namun, dia tidak melihat tanda-tanda Su Zemo bergerak dan Lolo sudah diambang hidup dan mati. Teknik macam apa itu? Tidak ada seni dharma, fluktuasi kesadaran roh atau kekuatan ilahi. Itu bukan teknik visual atau keterampilan rahasia domain suara. Wu Huang hanya mengatakan satu kalimat dan pemandangan mengerikan seperti itu muncul di tubuh Lolo. Ah! Lolo memiliki ekspresi sedih saat dia mengeluarkan tangisan yang tragis. Dia menyalurkan kesadaran rohnya dengan marah dan melepaskan serangkaian kekuatan suci yang tiada taranya. Tiga kepala dan enam lengan. Kelahiran kembali abadi. Kerajaan ditelapak tangan. Pada saat itu, bahkan jiwanya tidak bisa lagi menahan beban yang begitu besar setelah melepaskan tiga keterampilan yang tiada taranya. Retakan kecil muncul di jiwanya. Namun, Lolo tidak bisa lagi mempedulikannya. Rasa sakit pada roh esensinya bahkan tidak seper seribu dari rasa sakit di tubuhnya. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Lolo, yang awalnya hanya seberkas cahaya merah, tiba-tiba berubah. Namun, setelah dia melepaskan tiga kekuatan ilahi, lampu merah itu tampaknya telah terisi kembali dan menjadi lebih menyelaukan. Lampu merah dengan cepat berubah menjadi api merah. Ini adalah api karma. Api karma bukanlah jenis kekuatan ilahi. Itu lahir dari karma, namun bisa membakar kekuatan ilahi. Saat itu, tubuh utama Udaw telah memahami api karma teratai merah di reruntuhan Kunlun. Itulah mengapa dia mampu memperbaiki dewa yang tak terhitung jumlahnya dan meningkatkan basis kultifasinya. Lolo telah diganggu oleh karma jahat sepanjang hidupnya. Hanya dengan pemikiran dari Suzimo, tubuhnya akan terbakar dengan api karma yang tak ada habisnya. Lolo tidak bisa bereaksi, dan Senhuang juga tidak menyadarinya. Karena Suzimo tidak membentuk segel tangan, tidak mengaktifkan indera ilahi, dan tidak melepaskan teknik rahasia apapun. Yang dia lakukan hanyalah memikirkannya. Dengan satu pikiran, api karma membakarnya. Jika Lolo tidak mengaktifkan kekuatan sucinya, dia mungkin tidak akan menarik api karma yang begitu ganas. Kekuatan divine power tidak bisa menekan api karma sama sekali dan hanya akan membuatnya terbakar lebih kuat. Bahkan jika dia memiliki kekuatan hidup yang tak ada habisnya, sulit untuk memadamkan api karma. Kekuatan hidup tanpa akhir juga merupakan kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi bukanlah tandingan karma. Mulut Lolo menganga dan wajahnya berkerut dengan ekspresi mengancam. Api karma yang membakar di tubuhnya membakar rambut, kulit, daging, tulang, organ, dan esensi kimerahnya. Di depan semua orang, tubuh Lolo benar-benar dilalap api karma. Tak lama, api karma secara bertahap padam. Sosok Lolo sudah menghilang, hanya menyisakan teratai merah iblis raksasa di tanah. Seluruh proses tampak lama tetapi hanya butuh 10 nafas. Lolo dibakar oleh api karma dan bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, hanya merek teratai merah yang tersisa di tanah. Orang-orang dari darat Antianhuang akhirnya melampiaskan rasa frustrasi mereka ketika mereka melihat itu. Adapun kam protos, sangat sunyi. Awalnya, mereka telah kembali dengan aura yang mendominasi, bersiap untuk menghancurkan darat Antianhuang dalam satu gerakan dan menyerbu dengan kavaleri mereka untuk membantai dengan ceroboh. Namun, sekarang setelah mereka melihat metode seperti itu, setiap protos tidak bisa tidak merasa tidak nyaman dan takut. Tepuk! 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 Tiba-tiba, Senhuang bertepuk tangan dengan lembut dan memuji sambil tersenyum, metode yang bagus. Protos menjadi segar kembali ketika mereka mendengar itu. Untungnya, Senhuang ada di depan mereka. Suzimo mengalihkan pandangannya dan melihat mayat-mayat yang belum menjadi dingin di reruntuhan Kunlun. Dia melihat sungai darah merah yang hangat di Gatslyar Canyon dan jutaan makhluk hidup yang dibunuh oleh Senhuang dalam tiga langkah di antara kedua pasukan. Dalam waktu kurang dari sehari, hampir sepuluh juta makhluk hidup terkubur di reruntuhan Kunlun selamanya. Jika dia tidak kembali tepat waktu, lebih banyak makhluk hidup akan mati di daratan Tianhuang. Sedikit kesedihan dan niat membunuh melintas di kedalaman mata Suzimo. Dia menoleh sedikit dan menatap Senhuang untuk pertama kalinya. Tatapan itu tidak memiliki pencegahan. Itu tenang seperti air, jernih dan tembus cahaya. Namun, untuk beberapa alasan, saat tatapan itu menoleh, Senhuang merasa rambutnya berdiri dan kulit kepalanya kesemutan. Dia akhirnya mengalami ketakutan yang tak terlukiskan dan tekanan tak tertahankan yang dirasakan lolos saat menghadapi Suzimo. Utang darah jutaan makhluk hidup di daratan Tianhuang akan ada di kepalamu. Suzimo melirik Senhuang dengan acuh tak acuh. Kamu bisa mati sekarang. Begitu dia selesai berbicara, garis-garis api merah muncul dari tubuh Kaisar Ilahi. Ah! Senhuang berteriak kesakitan dengan ekspresi sedih. Dia akhirnya merasakan sakit yang lolos rasakan sebelum kematiannya. Seolah-olah ada miliaran semut yang menggerogoti daging, tulang, dan organ tubuhnya. Seketika, Senhuang mengamuk dan menggaruk tubuhnya dengan panik. Kemanapun ujung jarinya lewat, darah akan muncul dan darah dewa akan menyembur keluar. Darah dewa emas mengandung kekuatan yang tak tertandingi tetapi tidak bisa memadamkan api karma. Itu hanya bisa sedikit menghalangi mereka dari pembakaran. Senhuang mendapatkan kembali kejernihan pikirannya yang sementara. Dia tidak berani menggunakan kekuatan suci apapun dan menyalurkan kesadaran rohnya langsung ke mahkota emas di kepalanya. Astaga! Di sekitar mahkota emas, ada delapan batu permata berkilau dan tembus pandang. Pada saat itu, kilau putih susu melonjak dari permata. Itu suci dan tanpa cacat karena tersebar dari atas kepalanya seperti air terjun dan menyapu tubuh Senhuang. Mendesis! Mendesis! Diselimuti oleh kilau putih susu, api karma di tubuh Senhuang berkedip dan secara bertahap padam. Setelah lolos dari kematian, kaisar ilahi terengah-engah. Meskipun api karma telah padam, daging, organ dan tulangnya masih terluka oleh api karma dan mereka hangus menjadi merah menyala. Kulit kaisar dewa sudah terbelah, mekar dengan teratai merah iblis. Beruntung dia memiliki mahkota kaisar dewa. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Oh! Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Kuali banjir Wudao melebur semua kekuatan suci dan kilau putih susu yang melonjak dari mahkota kaisar dewa adalah kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang bisa memadamkan api karma. Darah dewa di tubuh Senhuang melonjak. Dengan bantuan mahkota kaisar dewa, luka-lukanya sembuh dalam sekejap mata dan dia kembali normal. Fu 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 Ketika dia melihat bahwa mahkota Senhuang dapat menekan api karma, Senhuang tertawa terbahak-bahak dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Wu Huang yang abadi tidak lebih dari ini. Apakah begitu? Su Zimo memiliki ekspresi acuh-ta'acuh saat dia memegang tangan Ji Yao Xue dan berjalan perlahan menuju Senhuang. Hati-hati, jangan bawa aku. Ji Yao Xue berkata dengan lembut. Dia sedikit khawatir tentang Su Zimo dan ingin Su Zimo melepaskan dan bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak apa-apa. Su Zimo tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya sambil tetap memegang tangan Ji Yao Xue. Jika dia bisa menerima pukulan dariku, dia akan dianggap mampu. dengan kepalanya sambil Jika dia akan dianggap mampu. serta banyak menyerung jika dia akan memberikan dan ambil yang dia akan dianggap Sampai jumpa di Tidak apa-apa. Terima kasih.